Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersetulur Hamzah Paman Rasulullah Beliau terbunuh di waktu Perang Uhud Ditombak oleh Wahsi Dadanya dipelah, diropek-ropek Diambil jantungnya Dimakan oleh Hindun Dengan penuh kekencokan Sangat akan menghina Ini lho, bisa saya bunuh Saya makan jantungnya Ibunda Aisyah Permesurnya Firaun Beliau tewas terbunuh di tiang salibnya Firaun Dalam rangka mempertahankan keimanannya Nabi Zakaria kepalanya digergaji Terpulah tewas terbunuh Pertanyaannya Kenapa Allah membiarkan beliau-beliau Orang-orang yang soleh Orang-orang yang keimanannya tinggi Tewas, tragis di tangan orang kafir Kenapa Allah tidak membuat cerita ending kemenangan Cerita ending keperhasilan Atau diri kita bertanya-tanya Suatu saat mengalami ujian Kenapa ini mesti terjadi pada diri saya Sedangkan saya sudah tertib Di dalam melakukan ibadah wajib Rajin melakukan ibadah sunnah Kenapa ini mesti terjadi pada diri saya Kenapa menimpa pada anak saya Kenapa menimpa pada suami saya Kenapa menimpa pada istri saya Kenapa saya harus kehilangan Kenapa ini Mungkin kita mengalami seperti itu Para setelur di dalam Asbah bunuh zulnya Surat Al-Imron Ayat 169-1770 Di tafsiri bunuh khatir Dijelaskan Suatu saat ketika Ayahnya Jabir Beliau terbunuh dalam pertempuran Ya Allah dia ditanya Wahai hamba Kamu minta apa Saya kasih Ayahnya Jabir mengatakan Ya Allah Hidupkan saya lagi Saya mau berperang lagi Dan terbunuh lagi Mati sahid lagi Dijawab Ya raiso Mati kok Orang sudah mati kok hidup lagi Takut semuanya nanti Yaudah ya Allah Kalau begitu Sampaikan kepada kaum saya Bahwasannya saya disini Mengalami suatu kebahagiaan Orang yang meninggal Terbunuh tadi Yang hidup Merasa kehilangan Ayah kehilangan Anaknya sedih Anak kehilangan Ayahnya tentu sedih Istrinya kehilangan Suaminya itu sedih Akan tetapi Ternyata Orang yang kita sedihin Tadi Sedang mengalami kebahagiaan Ya Mengalami kemuliaan Pencapai suatu derajat Kemuliaan Di sisi Allah Nah inilah Peratulur Kita melihat Kacamatanya Harus dari Kacamata Allah Kita lihat lagi Apabila kok Kita mengalami ujian Berat banget Ada apa ini Sebenarnya Monggo kita kaji Disuh Hadis Abu Dawud Dikisahkan Bismillahirrahmanirrahim Kola berkata jatih Sama itu Saya mendengar Rasulullah Pada Rasulullah Sallallahu Yaqul bersabda Inal abda Sesungguhnya Seorang hamba Iza sapakot Ketika telah Mendahului Lahu Untuknya Minawahi Dari Allah Manzilatun Kedudukan Lamya Be'lub Yang dia Belum Sampai Ha Pada Kedudukan itu Bi'amali Dengan Amalannya Ketika Seorang hamba Allah Disiapkan Suatu derajat Kedudukan Yang tinggi Akan Tetapi Amalannya Belum cukup Untuk meraih Kedudukan itu Ibetala Maka Menguji Hubadanya Sopo Allah Dia akan Diberi Ujian Oleh Allah Fijasati Di dalam Tubuhnya Badannya Diuji Lewat Badannya Badannya Sakit Badannya Sakit Tidak Sembuh Sembuh Habis Biaya Meninggal Atau Cacatan Dan lain Sebagainya Aufi Malihi Atau Di dalam Hartanya Diuji Lewat Hartanya Ditipu Orang Proyeknya Gagal Tidak Dibayar Dicopet Hilang Kebakaran Dan lain Sebagainya Aufi Walidihi Viwaladihi Atau Di dalam Anaknya Anaknya Sakit Anaknya Kecelakaan Anaknya Gagal Anaknya Nakal Sehingga Merepotkan Dirinya Suma Lalu Sebaru Allah Memberi Kesabaran Hubadanya Alhamdulillah Keatas Demikian Itu Cobaan Ujian Allah Dia Diberi Sabar Sehingga Rizal Sabar Terhadap Ujian Meyakini Bahwasannya Itu Cara Allah Meninggikan Derajatnya Hata Sehingga Yubeligo Allah Menyampaikan Hubadanya Almanjilata Pada Kedudukan Alatiyang Sabaku Telah Mendahuluhi Lahu Untuknya Minallahu Ta'ala Dari Allah Ta'ala Sehingga Hasil Dari Kesabarannya Mengajalani Ujian Tadi Adalah Cukup Untuk Meraih Derajat Yang Tinggi Tadi Inilah Jawabannya Rahasia Di balik Musibah Yang Kita Alami Di balik Ujian Yang Kita Alami Cukup Berat Adalah Ini Memang Di mata Kita Sebagai Manusia Di dunia Berat Akan Tetapi Di mata Allah Itu Cara Untuk Meninggikan Derajat Kita Tadi Seperti Hanya Ayahnya Jabir Tadi Di mata Kita Sebagai Manusia Yaitu Suatu Kemalangan Suatu Penderitaan Kesedihan Tetapi Ternyata Beliau Mengalami Kemuliaan Inilah Prodelur Kita Lihat Kejian Yang Menimpa Pada Diri Kita Lewat Kacamata Allah Berat Ya Kita Manusia Menusai Akan Tetapi Sabar Disabar Sabarkan Rizu Bahwasannya Itu Adalah Cara Allah Menenggikan Derajat Kita Mudah Mudahan Allah Senantiasa Memberikan Kesobaran Kepada Kita Memberikan Kesehatan Panjang Umur Rezeki Yang Banyak Lancar Dan Barokah Kesehatan Terima Selamat menikmati